Untuk pendidikan tata niaga atau pendidikan bisnis Kepada Ibu Dr. Wening Padmi Rahayu SPDMM Monggo Ibu menyapa adik-adik sekalian Ibu Wening, sudah bergabung dengan kami? Iya, sudah Nah, berikut Ibu Wening Padmi Rahayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, adik-adik mahasiswa baru Selamat bergabung di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Semoga sukses ya semuanya ya Amin 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 Baik, terima kasih Ibu Wening Padmi Selanjutnya, beliau merupakan korprodi dari pendidikan administrasi perkantoran Kepada Dr. Manjian Kukulia SPDMM Dipersilahkan untuk menyapa adik-adik mahasiswa baru Monggo Ibu Masi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung mahasiswa jurusan manajemen di Universitas Negeri Malang Sukses bergabung Baik, terima kasih Ibu Masi sudah menyapa adik-adik mahasiswa baru Selanjutnya, ada korprodi S1 Manajemen Dr. Titis Sinta Dewi SPMM Kepada Ibu Titis, dipersilahkan untuk menyapa adik-adik mahasiswa baru Halo, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang buat adik-adik mahasiswa Jurusan Manajemen Angkatan 2021 Sukses selalu ya, kita tunggu kapan kita bisa ketemu offline Oke Baik, terima kasih Ibu Titis sudah menyapa adik-adik Semoga pandemi ini cepat berlalu ya Bu Jadi kita bisa ketemu secara langsung Sudah nggak pakai virtual-virtual lagi Bapak Ibu disini juga sudah kangen sekali mengajar secara online Dan bertemu adik-adik sekalian Selanjutnya, ada Kepala Laboratorium Manajemen Yakni Ibu Lulunurul Istanti SEMMAK Kepada Ibu Lulunurul Monggo untuk menyapa adik-adik sekalian Ibu Lulunurul Terima kasih Sudah on camp Terima kasih Ibu Yana Selamat datang Ada sekitar 500 ini 500 betul ya Bu Ya, ada 500 Ada sekitar 500 Ada 500 Ya, ini Generasi Penerus Ya Yang nanti jadi orang-orang sukses Orang-orang terpilih Selamat datang Di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Baik Terima kasih Ibu Lulunurul Istanti Sudah menyapa adik-adik sekalian Dan kebetulan disini ada beberapa Dosen manajemen lainnya Yang sudah bergabung dengan kami disini Apakah beliau-beliau ini bisa menyapa sebentar saja kepada adik-adik mahasiswa baru Oh, Monggo Nah, kebetulan ini sambil menunggu Untuk Bapak Ibu dosen mau on camp Bapak Dr. Eli Siswanto ingin menyambut adik-adik terlebih dahulu Silakan untuk Bapak Eli Baik, terima kasih Diana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para pimpinan jurusan manajemen Yang saya hormati para dosen jurusan manajemen Serta panitia BKKMB Khususnya panitia penutupan Ini acara closing ceremony BKKMB Masalah baru Yang berbahagia Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa Bertemu Tetap muka Secara daring Dalam rangka closing ceremony ini Dalam keadaan sehat walafiat Yang pertama-tama saya sampaikan Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Angkatan 2021 Jurusan manajemen Anda sudah memperoleh materi BKKMB Mulai Hari Kamis Rabu atau Kamis Sudah sampai terakhir sekarang Hari ini penutupannya Anda sudah Melihat video Kemudian mencermati Materi di PPT Serta Suplemen-suplemen yang lain Termasuk juga Menyelesaikan soal-soal Soal-soal tes yang terkait dengan BKKMB Saya lagi Saya ucapkan selamat datang Pada masalah baru Selamat bergabung di Jurusan manajemen Yang kedua Yang ingin saya sampaikan Bahwa Anda harus bangga Masuk di jurusan Manajemen Universitas Negeri Malang Karena yang pertama Malang itu Universitas yang Hebat Yang besar Di Indonesia Pangking 14 Insya Allah Di Seluruh Indonesia Di Universitas Mantan IKIP UM Alhamdulillah Nomor satu Menurut saya Nomor satu Jadi Anda patut berbangga Kuliah di UM Khususnya Di jurusan manajemen Anda akan mendapatkan Insya Allah Anda akan mendapatkan Suasana akademik Yang Bagus Yang sesuai Mendapatkan Pengajar yang Berkualitas Termasuk juga Fasilitas yang Insya Allah Mendukung Pengembangan diri Anda Jadi Sekali lagi Saya Apa Katakan Anda harus bangga Masuk di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Yang terakhir Harapan saya Para Masuk baru ini Bisa Mengembangkan Potensinya Semaksimal Mungkin Melalui Jurusan Manajemen Dan Universitas Negeri Malang Baik potensi Akademik Maupun potensi Non-akademik Harus Dikembangkan Semaksimal Mungkin Mumpung Anda Masuk Masa Kuliah Meskipun Pengembangan Potensi itu Bisa saja Dilakukan Di luar Perkulian Tapi Mumpung Kuliah Ini Momen Momen yang Sangat Tepat Anda Untuk Memaksimalkan Potensi Anda Untuk Dikembangkan Jadi Silahkan Anda Mengikuti Seluruh Aktivitas Baik Perkulian Maupun Non-akademik Cuma Ini Masalahnya Memang Eka Masalah Karena Masih Pandemik Kita Berharap Semoga Ini Lekas Berakhir Sehingga Anda Bisa Menikmati Suasana Kampus Suasana Akademik Maupun Fasilitas Fasilitas Yang Ada Di Universitas Negeri Malang Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Selamat Kepada Meliswa Baru Semoga Anda Bisa Berkembang Di Jumlah Menajemen Universitas Negeri Malang Itu Yang Bisa Sampaikan Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik Terima Terima Kasih Faheli Atas Sambutannya Dan Adek-adek Jangan Beranjak Dulu Karena Ada Hadiah Menarik Dari Faheli Yang Diberikan Pada Adek-adek Ada Doorpress Di Akhir Acara Jadi Sebelum Doorpress Saya Ingin Memperkenalkan Karena Kebetulan Bapak Ibu Dari Jurusan Manajemen Beberapa Sudah Yang Join Dengan Saya Disini Dengan Kami Disini Dan Beberapa Sudah Ada Yang On Camp Kepada Profesor Dr. Eri Trijadmika Apakah Bisa Menyapa Bapak Prof. Eri Beliau Siap Selamat Datang Selamat Datang Para Mahasiswa Sukses Selalu Ini adalah Prof. Eri Beliau Juga Merupakan Direktur Dari Pasca Sarjana Di Fakultas Universitas Negeri Malang Justru Di Universitas Negeri Malang Baik Selanjutnya Ada Dr. Joko Dwi Kusuma Janto MSI Kepada Pak Joko Apakah Bersedia Menyapa Sudah Gabung Tadi Sudah On Camp Saya Lihat Pak Joko Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat Pagi Salam Sehat Salam Sehat Selamat Datang Para Mapa Sukses Berhasil Sesuai Dengan Yang Dikita Kitakan Terima Kasih Pak Joko Sudah Penyapa Adik-adik Mahasiswa Baru Jurusan Manajemen Jadi Beliau Juga Merupakan Guru Besar Dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Guru Yang Badannya Besar Salam Guru Besar Semoga 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 Baik Amin Selanjutnya Ada Dr. Agus Hermawan Grandif MGT MSC MB Selaku Wakil Dekan Satu Dari Fakultas Ekonomi Apakah Beliau Sudah On Camp On Camp Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat pagi Menjelang Siang Dan Akan Sore Masa Bahas Siswa Baru Sekalian Tekadkan Diri Anda Untuk Yang S1 Selesai Dalam Tiga Setengah Tahun Kemudian Jangan Sampai Lebih Dari 14 Semester Atau Tujuh Tahun Itu Sama Pemerintah Sudah Tidak Diperbolehkan Kemudian Yang D3 Itu Maksimal Lima Tahun Kalau Tidak Akan Didu Jadi Persiapkan Diri Anda Karena Saya Membidangi Akademik Jangan Sampai Di Tengah Jalan Tidak Selesai Konsultasikan Apapun Dengan Dosen Pembimbing Anda Mudah-mudahan Sudah Dibagi Oleh Jurusan Dan Nanti Akan Ketemu Di Room Masing-masing Untuk Mengetahui Siapa Nanti Dosen PA-nya Terima Kasih Saya Itu Saya Kira Itu Saja Satu lagi Satu lagi Adalah Sekarang ini Mahasiswa UM Tidak hanya Belajar Di UM Saja Tetapi Dengan Bantuan Pemerintah Adanya Merdeka Belajar Anda bisa Mengambil Satu tahun Di luar UM Artinya Belajar 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 Saya Kira Anda Sudah Tahu Itu Dari Paparanya Profesor Buji Sebagai Wakil Rektor Satu Selamat Datang Sekali Lagi Selamat Belajar Mudah-mudahan Anda Menjadi Semakin Dewasa dan berpikir dan berpindah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Agus Hermawan atas pesan-pesannya. Ingat adik-adik semua jangan molor kuliahnya. Jadi tetap ada deadline ya adik-adik sekalian. Diingat-ingat sekali lagi. Dan selanjutnya sudah hadir juga bersama kita Bapak Ahmad Murdiono, SPD SEMM Monggo, Pak Mur, untuk di Sapa, di adik-adik mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, laskar, dewantara, sakam, jak, terawalah. Selamat datang di kampus tercinta, Menteri Segeri Malang. Selamat bergabung di jurusan manajemen. Semoga kuliahnya lancar dan ilmunya berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Murdiono ini sekaligus pembina himpunan mahasiswa jurusan manajemen ya Bapak ya. Jadi buat adik-adik nanti yang mau gabung organisasi HMJM, jangan lupa untuk aktif di organisasi juga. Tadi pesan dari Pak Eli. Bisa nanti di bawah bimbingan Bapak Ahmad Murdiono. Selanjutnya tadi yang saya lihat ada Ibu Elvia Nora. Apakah Ibu Elvia Nora ready on camp, Mas? Oke. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru. Semoga nanti kuliahnya bisa selesai tepat waktu. Dan tetap semangat mengikuti perkuliahan walaupun semester ini nanti masih dalam jaringan. Gitu saja Bu Yana. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elvia Nora. Dan selanjutnya, ini kebetulan bergabung dengan kami juga di sini, Ibu Tri Setia Wijayanti, SEMBA. Beliau saat ini masih kuliah di Malaysia untuk menempuh jenjang S3. Tapi kali ini mau menyisikan waktunya. Ibu Tri Setia, sudah ready on camp? Belum? Oke, belum. Sudah, oke. Bu, disapa dong Bu? Ii. Pak Benetikia, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh adik-adik mahasiswa baru. Semoga menjadi generasi yang sukses, yang tangguh, yang kuat. Kita sekarang sama-sama menjadi mahasiswa. Dan semoga nanti studinya lulus tepat waktu. Oke, terima kasih Bu Yana. Oke. Terima kasih Bu Tia juga sudah berkenan hadir di sini. Semoga lancar Ibu studinya di sana. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada juga yang sudah ready bersama kita ini. Ada Ibu Arum Prasasti. Aku, Kak Sasti. Iya, Bu Yana. Oke. Ibu Arum, mohon disapa dong. Adik-adik mahasiswa barunya bisa minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa angkatan 2021. Mudah-mudahan meskipun kita kuliahnya masih online, mudah-mudahan lancar kuliahnya. Dan semangat. Karena nanti di tengah-tengah perkulian pasti akan menemukan mata kuliah-mata kuliah yang menantang, yang seru, dan mudah-mudahan bisa enjoy kuliah online. Terima kasih, Bu Yana. Iya. Oke. Terima kasih, Bu Arum. Dan selanjutnya ada Bapak Andi Basuki nih. On-cam juga enggak Bapak Andi Basuki? Andi Basuki. Oke. Sudah sama kita join. Bapak Andi Basuki atau Pak Basuki mohon untuk menyapa DAD mahasiswa baru kita di sini. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Jambur-jambur suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya mengucapkan selamat datang di jurusan manajemen Universitas Negeri Malang. Semoga adik-adik semua sehat selalu dan semangat. Banyak bersyukur karena sudah diterima di Universitas Negeri Malang. Semoga lancar sampai lulus nanti dan ilmunya membawa berkah. Cukup sekian, Bu Yana. Terima kasih. Terima kasih, Pak Andi Basuki. Selanjutnya ada juga yang sudah bergabung. Ini ada Ibu. Kalau yang ini Ibu ya. Ibu Andi Prasetyawati. Kebetulan beliau juga sedang menempuh kuliah di jenjang S3. Tapi bersedia untuk join dengan kita hari ini. Monggo Bu Andi untuk menyapa DAD mahasiswa baru. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik, semoga studinya lancar dan berkah. Jangan lupa bukan hanya studi yang diperoleh ketika di Universitas Negeri Malang, tapi juga non-studi. Banyak sekali yang bisa dilakukan nanti di bidang kemahasiswaan. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Andi Prasetyawati sudah bergabung. Selanjutnya juga ada Pak Buyung. Bapak Buyung Adi Dharma. Tadi saya lihat juga sudah join. Dan on cam bisa menyapa. Bapak Buyung. Menghilang sepertinya. Kemute Pak Buyung, mohon maaf. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya Buyung Adi Dharma. Saya salah satu dosen dari jurusan manajemen Prodi BADP. Selamat menempuh perkuliahan. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Buyung. Baik, ada lagi enggak? Ibu Adelia Sabrina. Ada? Oh, tidak ada. Oke. Ibu Caesia. Tapi sepertinya Ibu Caesia tidak ada di online. Bisa menyapa, Ibu? Bisa dengar suara saya. Sudah, sudah terdengar. Oh, sudah bergabung. Ya. Halo teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Caesia. Salah satu dosen di Prodi, di jurusan manajemen. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru sekalian. Jadi meskipun sekarang PKK, MB dan juga nanti perkuliahannya masih daring ya atau online, semoga tidak menyurutkan semangat teman-teman semua untuk menempuh perkuliahan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Yana. Oke. Terima kasih Ibu Caesia Rizkika sudah menyapa adik-adik mahasiswa baru. Ada Ibu Ika Zutia Sari juga yang sudah bergabung? Ibu Ika? Ya, Bu Yana. Terima kasih buat adik-adik kalian. Dikenalkan saya Ibu Ika Zutia Sari. Saya ucapkan selamat datang di jurusan manajemen ya. Semoga dalam studinya nanti bisa lancar dan berkah buat semua. Terima kasih, Bu Yana. Itu saja. Baik. Terima kasih Ibu Ika Zutia Sari sudah menyapa adik-adik sekalian. Ada Bapak Rahmat Hidayat? Bapak Rahmat ready on camp atau tidak Bapak untuk menyapa? Oh, sepertinya sudah lihat. Oh, ada. Bapak? Bapak? Dengar suara saya, Bu Yana. Terdengar, Pak Rahmat. Monggo. Oke, selamat datang adik-adik mahasiswa. Tetap semangat belajar. Semoga sukses belajarnya, sukses masa depannya, Baroka Ilunya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rahmat. Kemudian ada Ibu Dela Ayu Zonalias. Ready on, kan Ibu Dela? Atau ingin menyapa? Oh, sepertinya. Halo, Bu Yana. Baik, Ibu Dela. Monggo menyapa adik-adik mahasiswa baru? Hai, adik-adik teman-teman Mabah 2021. Selamat datang di Fakultas Ekonomi. Selamat bergabung di Keluarga Manajemen. Semoga kalian tetap semangat meskipun di tengah pandemi dan juga semoga sehat selalu. Itu saja pesan dari Ibu Dela. Makasih, Bu Yana. Oke, terima kasih Ibu Dela Ayu sudah menyapa adik-adik mahasiswa baru. Dan selanjutnya juga ada Profesor Dr. Sudarniatin MSI yang sudah bergabung. Prof. Mia Monggo, apakah mau menyapa untuk adik-adik mahasiswa baru? Baik, terima kasih Mbak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal adik-adik. Nama saya Sudarniatin. Salah satu dosen di jurusan manajemen. Anda harus semangat kuliah di jurusan manajemen adalah jurusan yang besar. Jurusan manajemen sejuruhnya besar. Saya lihat yang bergabung di room ini lebih dari 500 orang. Itu menunjukkan kalau teman Anda itu banyak sekali. Sehingga Anda harus semangat, kemudian lulus tepat waktu. Walaupun dalam masa pandemi, tetapi kita harus tetap belajar. Belajar, kemudian jaga kesehatan. Jangan lupa bahwa kuliah di perguruan tinggi sedikit berbeda dengan kuliah yang ada di SMA atau di SMK. Anda perlu beberapa penyesuaian yang nanti akan mendukung kesuksesan saudara. Demikian saja dari saya Mbak Yana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya lihat juga ada Ibu Yuli. Ibu Yuli, apakah ready on game? Ibu Yuli Agustina? Ibu Yuli Agustina, SKM. Enggak. Silahkan disapa Ibu Yuli. Adik-adik mahasiswa baru. Baik, terima kasih Ibu Yana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk semua mahasiswa baru di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UM. Semoga nanti kerasan dan juga segera bisa luring ya kita. Semangat untuk semuanya. Itu saja, Ibu Yana. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuli Agustina sudah menyapa DAD mahasiswa baru. Dan selanjutnya ada Ibu Lohana Juaria. Apakah Ibu Lohana sudah ready on game? Ibu Lohana Juaria. Tahu saya sih Ibu Lohana di situ ada. J, bisa menyapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lohana. Halo, Mbak Yana, Bu Yana, dan Bapak Ibu dosen semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik Ibu. Iya. Kebetulan saya belum menggunakan background nih ya. Jadi saya ingin relax berada di pantai. Baik. Iya, kebetulan kemarin kondisinya memang sedang pandemi dan saya kebetulan sudah hampir menyelesaikan isoman ini dan dalam kondisi yang semakin membaik. Jadi, saya ucapkan selamat datang sama bergabung di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang kepada adik-adik lah ya, supaya saya nggak merasa tua begitu ya kepada adik-adik semua yang telah berhasil masuk ke UM baik lewat jalur prestasi maupun SMPTN maupun SNMPTN. Saya kira masuk ke jurusan manajemen juga nggak mudah ya, terutama jurusan manajemen UM ya. Jadi, selamat atas spektasinya dan kebetulan memang kondisinya sedang dalam pandemi. Jadi, ya mari kita nikmati saja dan semoga apa namanya, nanti kerasan dan menikmati ya, menikmati pertemuan online kita gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Lohana sudah menyapa adik-adik mahasiswa. Dan selanjutnya ini sudah bergabung juga di sini Ibu Heni Kusdian. Dan Ibu, Ibu sudah ready? Bisa menyapa? Sepertinya tidak sedang ready ya Ibu Heni. Ibu Adelia Sabrina. Ibu Ade? Ya, halo Ibu Yana dan Pak Ibu sekalian. Ya, selamat datang buat para mahasiswa baru. Teman-teman ya, saya manggil ya biar lebih. Kalau tadi Ibu Lohana bilangnya adik-adik, saya bilangnya teman-teman. Tapi saya cuma mau mengucapkan, meskipun online, semoga nggak mematahkan kreativitas kalian ya. Semoga dengan tetap online kita bisa saling bersinergi, kemudian bisa ketemu di kelas. Tetap semangat meskipun nggak ketemu langsung. Dan semoga tahun depan itu sudah bisa offline. Jadi hanya semester ini. Semoga online-nya hanya sampai semester ini. Itu terima kasih Ibu Yana. Oke, baik. Terima kasih Ibu Adelia Sabrina. Selanjutnya ada Bu Raii Tari Arani. Bu Raii sudah ready untuk menyapa sebentar saja kepada adik-adik mahasiswa baru. Tidak terdengar, Bu Raii. Oke. Selamat siang. Apa kabar semua adik-adik? Terima kasih Ibu Yana atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Raii. Saya ingin mengucapkan selamat datang untuk adik-adik semua. Semoga lancar kuliahnya walaupun daring, tetap semangat. Selamat berkarya. Terima kasih Ibu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi enggak, Mas, yang join sama kita? Ibu Heni Kustianti, apakah sudah bisa menyapa Ibu Heni? Sepertinya masih belum ready, Mas. Ibu Ita prihati, Ning. Saya tadi melihat sekilas. Ya, Mbak Yana. Monggo Ibu Ita menyapa adik-adik mahasiswa baru. Terima kasih Ibu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa angkatan 2021. Sukses untuk semuanya. Terima kasih Ibu Yana. Sama-sama Ibu Ita, singkat, padat, dan jelas. Ada lagi? Bapak, sepertinya sudah ya. Ibu Heni belum? Sudah semuanya? Sebentar, siapa tahu? Kita masih cek dulu, karena siapa tahu masih ada Bapak Ibu dosen yang join dan belum sempat menyapa. Adik-adik sekalian, mohon sabar menunggu. Nanti setelah ini akan ada door price berupa voucher OPPO 50 ribu rupiah. Lumayan banget kan, 50 ribu rupiah. Ayo, yang mau jajan nih, yang mau jajan. Ditunggu door price-nya sebentar. Ada lagi Mas yang join sama kita? Belum ada. Oke, sepertinya sudah itu aja ya. Oke, baik. Yang terakhir mungkin perkenalan dari saya. Perkenalkan nama saya Yana Raspati Dewi. Saya selaku dosen di jurusan manajemen juga. Tetap semangat adik-adik sekalian, walaupun kegiatan perkulian kita masih melalui online. Semoga sukses dan semoga lancar. Baik, sudah selesai perkenalan dari Bapak Ibu dosen jurusan manajemen. Selanjutnya, karena Pak Elis Swanto ini sayang banget sama adik-adik mahasiswa baru, jadi mau ada door price berupa OPPO. Caranya gampang. Nanti akan ada tiga pertanyaan untuk tiga pemenang. Dan cepat-cepatan ngetik ya adik-adik sekalian. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini sudah disampaikan dan sudah dijelaskan di materi PKKMB sebelumnya. Oke, siap-siap. Ngetiknya harus cepat nih. Tek, 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 tek. Pertanyaan pertama. Sebutkan program studi yang ada di jurusan manajemen. Cepat, cepat yang cat pertama yang akan semuan dong, program studinya dong. Ayo yang lengkap. Belum ada yang lengkap kayaknya, Mas. Sudah ada yang lengkap kah? Bosan, boleh jawab. Oh, enggak Pak. Untuk mahasiswa aja, Pak. Kalau dosennya nanti. Dosennya ya, Bu. Belum. Studi yang ada di jurusan manajemen, nah kok ada manajemen dan akutansi. Oh, enggak lulus loh ya PKKMB-nya. Ayo, program studi yang ada di jurusan manajemen, 16 program studi. Seluruh itu desa ya. Wah, apa mahasiswa kepingin pulsa. Ayo, disebutkan. Disebutkan. Ayo, belum ada. Oke. Sudah ada, Mbak Yana. Sudah ada, Mbak Yana. Sudah ada satu. Ada yang benar, sudah banyak. Di salang di Ganesa yang lulus nih. Dari Maret, Maret, Sika Wulandari. Ada S1 Pendidikan Tata Niaga, S1 Manajemen, S1 Administrasi Perkantoran, dan D3 Pemasaran. Oke. Itu yang paling cepat, yang pertama, Mas. Iya kan? Punyaku dengan punyamu, bener enggak? Sama enggak? Sama kan? Oke, sip. Kunci ini salah. Maret, Sika Wulandari, underscore 2021, tolong untuk dituliskan nomor HP-nya, nanti saya yang mencatat. Gopay bisa, bisa. Gopay bisa. Yang mana Maret, Sika Wulandari, sudah stop, close, close. Maret, Sika Wulandari, yang namanya Maret, Sika Wulandari, kalau enggak dituliskan nomor HP-nya sekarang hangus. Ayo. Oke, sudah, sudah. Saya catat. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. cepat-cepat-cepatan ya. Cepat-cepatan. Sebutkan nama ketua jurusan manajemen beserta dengan gelarnya. Gelarnya guys. Dengan gelarnya ya. Dengan gelarnya. Ayo cepat-cepatan. Dengan gelarnya. Belum. Belum ada. Oke. Ada gelar lebih kecil dari. Ini ada yang salah ketik nih. Gimana nih? Hangus. Oke lah, enggak apa-apa lah. Jangan lah, Pak. Jangan hangus lah, Pak. Ini ada cuma salah ketik satu. Aku tahu dia benar. Misal Allah, aku benar. Sudah ada itu, Bu Yana. Rifki. Rifki Ali yang pertama. Jadi benar. Oke, Rifki Alif. Oke. Karena persetujuan-nya enggak boleh ada yang typo. Jadi, yang pertama benar adalah Rifki Alif. Rifki Alif. Jadi, nama dari ketua jurusan manajemen beserta dengan gelarnya adalah Dr. Eli Siswanto, Esos MM. Mas Arif. Mas Rizki Alif, untuk. Tolong untuk di. Ya, go pay. Enggak apa-apa. Nomernya dong, Mas. Saya soalnya enggak mencatat nomernya. Tolong nomernya. Iya, dapet go pay. Ada yang nulis Dr. Hacah Eli Siswanto. Oke, ada Rifki Alif ya. Percaya ya. Oke. Selanjutnya, terima kasih Mas Ahmad. Rifki sudah ngasih saya nomernya, tapi enggak dapat vouchernya. Karena jawabannya salah. Jadi, yang dapat tetap dari Rifki Alif. Pertanyaan terakhir. 50 ribu nih, lumayan. Sebutkan nama beserta dengan gelarnya Sekretaris Jurusan Manajemen. Ayo, guys, bener ya. Sudah, oke. Bener ya? Alvin Nuker. Mayelina, Mayelina. Sudah, oke. Mayelina Dwi S.A.S. 21. Selamat kepada Mayelina. Mayelina Dwi S.A.S. 21. Di. Nomornya dong, Mbak. Nomor HP-nya, Mbak. Nomor 2. Mbak punya GP, Guru Sopi. Sopi Pembelian Jolan. Nggak boleh. PP later. OVO deh, OVO. OVO nggak boleh. Kusah biasa, boleh. Kusah biasa. Kusah biasa aja. Jangan hangus. Ayo, Mbak. Sini. Mbak Mayelina. Oke, sudah saya catat nomornya. Liana. Iya, Bu. Tambah 2. Tambah 2. Tambah 2. Oke. Tambah 2. Ikut, Bu. Pak Cokok boleh. Pak Cokok boleh. Pak Cokok khusus ke saya. Pak Dhani ikut. Oke. Tambah 2. Apa ya pertanyaannya ya, Mas? Sebentar. Bu Masin, mungkin pertanyaan. Moga dari Bu Masin ada pertanyaan mungkin. Coba tebak-tebakan. Iya nih, tebak-tebakan kita main ikoy-ikoyan. Ayo, Bu Masin ada pertanyaan mungkin. Saya Mbak Yana ya. Yen, Yen, Monggo. Tebutkan satu profesor laki-laki yang bergabung di acara ini. Ayo, mendengarkan nggak tadi dari awal sampai akhir. Iku, dek layar rodo, iku. Lengkap dengan gelarnya. Mohon maaf, Mbak Bertina ini boleh ikut. Oke, setelah tidak ada sepertinya. Belum, belum. Belum, belum. Belum. Tidak ada yang nyerantap. Kok ngelotekin. Belum. Ada, ada, ada. Tadi ada. Budi ekositor. Rasel. Tidak ada, enggak ada di sini. Saya yang jawab tadi, from Eri. Rasel, Rasel Nuraini. Tidak ada, Bu. Profesor dokter. Profesor dokter. Tata-ata Profesor Eri Trijat Bika, belakangnya. Profesor dokter Eri. Ada, ada nggak, Mas? Rasel itu. Ada di atas. Oke, stop, hold, hold. Sebentar, sepertinya sudah ada. Profesor dokter Eri Budi Sucipto. Oke. Aku lagi larin sinyur, Baran. Dokter ensinyur, Joko. Raselur, Rani. MPD. Ensinyur dapat dari mana, Pak Joko? Bu, benar-benar kausa. Profesor dokter Eri Trijat Bika, ini sudah ada. Rasel Nurani Ivana Putri, kalau dari aku datanya. Benar? Rasel. Rasel, atas, masih atas. Rasel Nurani Ivana Putri Sulaimansyah. Tolong untuk... Oh, dia langsung. Nggak mau kalau Sopi Pay. Nggak mau. Karena nakalan ini anak-anak Bapak Ibu, kalau Sopi Pay itu pakenya belanja pay later nanti. Kalau sudah, Pak, nomor biasa. Kirimi Wessel nanti. Pengalaman ini hosik. Oke. Selanjutnya, nanti takwe adeh Mbak Rachel. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu, Bu Wening. Ada pertanyaan untuk adek-adek? Satu lagi, sekali lagi. Ya, boleh. Ada pertanyaan, satu lagi. Pertanyaan terakhir dari Ibu Sekjur nih. Ya, pertanyaan terakhir. Jangan nama-nama, Bu. Boleh nama-nama ya. Padahal pertanyaan saya mau nama. Jangan nama. Nggak apa-apa, Bu. Itu kan request-nya anak-anak. Ini anak-anak. Nama aja, Gas. Nama aja nggak apa-apa, Bu. Oke, nama aja. Sudah punya kopiannya ini, Bu. Juli. Baik. Tadi sudah diperkenalkan ya, adek-adek, Bapak Ibu dosen, beserta plus jabatannya. Ini ada yang hadir di sini, Bapak Ibu yang apa itu namanya, tugas tambahannya adalah selain sebagai dosen di jurutan manajemen, ini sebagai kaprodi di S2 dan S3 pendidikan ekonomi. Bapak-bapak. Oke, sudah saya bantu. Bapak-bapak, tadi sudah diperkenalkan. Ayo. Bapak-bapak. Ayo, silakan. Ditebut. Ayo, sembuhkan. Nama lengkap dan gelap. Bapak-bapak, sama alamatnya. Eh, bener nih, Pak. Sudah. Astagfirullah, Pak Jokowi. Tadi di nama lengkap, nama gelarnya. Lengkap gelar, nama lengkapnya ada gelar. Iya, kan? Tadi yang benar. Yang mana? Tapi gelar belakangnya salah SI. Oh. Yang mana? Ya Allah. Namanya Ya Allah. Pak Joko, iya gelarnya dong. Gelarnya yang salah. Ya Allah. Astaga. Siapa ya? Itu tadi. Itu tadi. Ini biar ingat tadi ya. Itu. Tapi. Ada lagi. Belakangnya yang. Belum. Benar. Ada yang benar tadi itu. Ada kok, Pak. Mas yang di atas, Mas. Sudahan. Oke, berhenti dulu. Berhenti dulu. To hold, stop. Berhenti, kasihkan yang punya nama. Sama tidayat. Ayo, ini benar. Satuah yang benar. Atas lagi. Paling atas. Terima langsung. Bukan. Atas lagi. Lagi. Ini. Atas lagi. Atas lagi. Atasnya lagi, Mas. Nah ini. Awal ya. Nah, enggak atasnya lagi. Atas lagi. Atas lagi. Ya, salah. Benar kan? Ya. Rahmat Hidayat. Kepada Rahmat Hidayat nih yang tadi paling pertama. Jadi. Pak Rahmat ya. Pak Rahmat ya. Itu bukan Pak Rahmat ya. Rahmat Hidayat. Pak Rahmat itu bukan. Itu jangan-jangan Pak Rahmat. Yang jalan. Oh, enggak jadi. Pak, dosen enggak ikut Pak. Pak Rahmat nge-prank. Aku dari tadi udah Pak Rahmat Hidayat. Ini benar nih. Oh, saya nge-prank. Bawanya lagi dong. Bawanya lagi. Wess, kasihkan yang punya nama aja lah. Jangan dong, Pak. Kasihkan yang bikin kuis aja, Pak. Bukan, thanks. Baik, Wess. Beneri. Berarti Sabrina Silmi ya. Bener ya? Iya. Oke. Sabrina Silmi. Jangan lupa. Kepada Sabrina Silmi. Ayo sini, Sabrina Silmi. Nomornya. Nomornya Sabrina Silmi. Oke, sudah saya catat. Sip. Oke. Sepertinya sudah lima pertanyaan semua ya. Seru kan kalau seperti ini. Adek-adek sekalian, saya bisa tawakan sekali lagi, biasanya kalau manajemen itu ada seminar, saya harapkan adek-adek untuk join ya. Karena dari panitia itu, biasanya ada don't press di akhir acara. Jadi, selain sertifikat itu dan ilmu bermanfaat untuk kalian, tentunya kalian bisa mengikuti sedikit refreshing di bagian akhir seminar nantinya. Jadi, kalau ada seminar-seminar dari jurusan manajemen, jangan ragu untuk join, karena sertifikatnya diperlukan, ilmunya apalagi, dan juga ada hadiah menarik di bagian akhir acara. Oke, sudah? Itu saja, Pas Dhani. Baik. Sekian untuk acara perkenalan dari Bapak Ibu Dosen Jurusan Manajemen. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dosen sudah berkenalan hadir, dan sudah menyapa adek-adek mahasiswa baru sekalian. Saya harapkan pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa bertemu secara langsung dengan adek-adek sekalian. Sekian, salam sehat. Salam cakrawala, Universitas Negeri Malang. UM, The Only One. Dadah! Sampai jumpa. Terima kasih. Ada breakout room, Bapak Ibu? Bapak Ibu ada breakout room. Apakah ada breakout room? S2, S3. Oke. Enggak usah. Belum, Bapak Ibu. Enggak, enggak, Dek. Ada dasarnya tergantung dari jurusan mengaturnya. Kalau enggak ada ya? Enggak, enggak. Kalau ada, silahkan. Enggak, enggak. Kita sudah punya grup WA setiap prodi. Kita sudah punya grup WA setiap prodi. Baik. Pak Eli, mongga ditutup. Sudah, Bapak Eli. Sudah. Oh, baik. Langsung dari MPF. Sudah, semoga. Sudah, masih ada empat hari. Minimac. Ades. Terima kasih.